Assalamualaikum kembali lagi teman-teman kali ini aku mau masak yang simple ya ini bahannya ada bawang merah, bawang putih untuk sayurnya ini saya pakai jagung manis terus bayum sama kemangi ya oke ini semuanya sudah dicuci dan dipotong-potong ini saya mau masak sayur bening ya teman-teman sangat simple dan seger oke ini bawang merah, bawang putihnya sudah diiris-iris tinggal kita masukkan ke air panas ya oke ini untuk bumbu ayam kecap ya saya mau masak ayam kecap ada bawang merah sama bawang putih kita tumis dulu ya sampai matang oke ini selanjutnya ini saya masukkan jagung tambahkan garam kurang lebih 2 sendok teh ya teman-teman terus gula pasir dan kaldu bubuk boleh di skip kalau nggak suka ya oke kita tinggalkan dulu jagungnya sampai matang kita angkat dulu untuk bumbunya yang sudah matang jadi nanti nggak perlu tumis lama-lama ya bumbunya karena sudah matang oke seperti biasanya ayamnya ini saya rebus dulu terus dibuang airnya ya oke ini jagungnya sudah matang tinggal kita masukkan bayam sama kemanginya ya ini sebenarnya saya punya banyak cuman banyak yang layu dan busuk karena terlalu panas hawanya ya teman-teman oke selanjutnya ini saya mau masak tempe gembus ya teman-teman untuk bahannya nanti saya tuliskan di deskripsi ya ada bawang putih, ketumbar bubuk, daun jeruk terus ada juga kemiri dan jahe ya teman-teman oke ini tepungnya saya pakai 250 gram kita masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan terus tambahkan air sampai kekentalan yang kita inginkan ya teman-teman mau encer atau mau yang padat boleh sesuai selera aja oke tinggal tambahkan kaldu bubuk, garam, dan sedikit merica oke untuk rasanya nanti diicip ulangnya kalau kurang asin bisa ditambah lagi garamnya sampai seperti ini ya nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental oke selanjutnya ini saya tambahkan daun bawang karena saya nggak punya daun bawang yang kecil-kecil jadi ini saya pakai bawang pre ya teman-teman nggak apa-apa yang penting ada aroma sedapnya dari bawang oke ini ada ikan berkepala 2 alias ikan asin ya ini saya rendam dulu biar nggak terlalu asin ini untuk tempe gembusnya saya potong-potong seperti ini aja ya teman-teman kalau di tempat kalian namanya apa ya kalau di sini tuh namanya tempe membos atau tempe gembus ya teman-teman ada yang nyebutnya juga tempe meninjas ya oke kita kembali lagi ke ayam ini sudah 10 menit saya rebus saya buang airnya terus saya bilas ya sampai seperti ini jadi udah nggak bau amis lagi untuk bumbunya kita haluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit ya tadi cabai rawitnya nggak saya tumis biar nggak meletus-letus oke tinggal kita tambahkan daun salam dan serai, eh sorry dan lengkuas yang udah diiris-iris ya oke kita tumis sebentar aja terus kita tambahkan air sampai merendam ya terus kecap manis ini kecap manisnya agak banyak biar warnanya itu lebih hitam cantik gitu ya teman-teman untuk bumbunya seperti biasa kaldu jamur, eh sorry kaldu bubuk, garam, sama marica ya teman-teman oke masukkan ayamnya tinggal kita tunggu sampai matang ya selanjutnya saya mau goreng dadar jagung cuma ini nggak saya buat video karena bikinnya itu tadi malam jadi langsung bikin terus saya masukkan ke kulkas besok paginya baru saya gorengnya biar satset gitu teman-teman nggak terlalu banyak yang dimasak di pagi hari oke ini tinggal kita goreng sampai matang dan resepnya juga sudah sering saya share ya teman-teman untuk dadar jagung ini, ini andalan saya oke ini sudah matang tinggal kita angkat untuk ayam kecapnya ini kalau sudah menyusut bisa kita matikan ya ini untuk tempe gembusnya kita goreng seperti ini oke tinggal kita balik biar matangnya itu merata ya sudah matang tinggal kita angkat dan sisikan oke ini untuk ayamnya udah matang ya teman-teman kalau belum empuk bisa ditambahkan air lagi dan koreksi rasa ya ini terakhir sebelum saya matikan kompornya ini saya tambahkan daun bawang cuma sedikit ya biasanya saya pakai yang banyak biar sedap sama cabai rawit oke ini sudah selesai tinggal koreksi rasa siap disajikan selanjutnya ini minyaknya saya kurangi saya pakai goreng ikan berkepala 2 alias ikan asin ini karena saya rendamnya agak lama tadi ya teman-teman kurang lebih sekitar 1 jaman jadi rasanya itu enak tidak terlalu asin banget gitu ya terus rasanya crispy dan gurih gitu ya teman-teman oke sudah selesai masakan kita hari ini super sangat simple murah meriah dan yang pastinya enak banget oke untuk menu selanjutnya ini saya mau buat tumis jamur ini saya ada jamur ciram kurang lebih kalau gak salah 1 kilo ya teman-teman ini harganya murah cuma 12 ribu jadi mau saya tumis-tumis aja enggak digoreng-goreng karena gorengannya sudah banyak bumbunya ada bawang merah bawang putih daun bawang atau bawang prea ini jamurnya udah saya cuci dan diperas selanjutnya kita tumis bumbunya sampai harum tambahkan air secukupnya atau gak usah tambah air juga boleh ya karena nanti jamurnya itu keluar air tapi saya suka yang ada kuahnya sedikit oke tinggal kita masukkan jamurnya ini masaknya cepet banget sat-sat ya teman-teman oke selanjutnya tambahkan kaldu garam marita 1 sendok makan saus tiram dan 1 sendok teh gula pasir oke kita aduk-aduk sampai rata ini masaknya enak bentuknya seperti ini gak menarik tapi rasanya enak banget ternyata oke selanjutnya ini saya mau goreng sisa dadar jabung yang kemarin mau saya habiskan saya goreng semua dan saya kali ini juga masaknya gak banyak ya teman-teman ini agak gosong karena saya tinggal-tinggal gak apa-apa meskipun mukanya gosong tapi rasanya masih enak oke ini video pendek ya teman-teman ini lanjutan dari video sebelumnya karena saya gak banyak bikin video dan cuman cuman bikin jamur aja karena ini lauknya sudah ada masaknya tadi malam tapi gak saya buat videonya ini ada kari ayam masaknya itu buru-buru ya jadi langsung sat-sat gitu langsung mateng jadi besok paginya tinggal dipanasi aja oke sekian dulu ya video kali ini semoga bermanfaat makasih yang sudah nonton thanks for watching wassalamualaikum selamat menikmati